Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman di channel saya Hoki Craft dan biasanya di channel ini aku bikin video tutorial handmade ya cuman kali ini aku ingin review alat potong pita dari Saka Set ya dan ini produk rumahan dari Yogyakarta ya teman-teman dan di depan sini ada tombol power tombol power itu untuk menghidupkan alat disini ada tiga pilihan selektor ya ada off, ada low, ada height dan bila teman-teman memilih low low itu untuk daya yang rendah ya dan untuk off, off itu untuk mati dan height itu untuk daya yang lebih panas ya teman-teman dan di atas ini ada alat, ada kawat ini kawat ini untuk sebagai pemotongnya nanti ya teman-teman dan di belakang sini ada puse ya puse itu sekering ya teman-teman sekering itu gunanya untuk memutus arus ketika ada kesalahan pada alat potong pita ini teman-teman dan kemarin ada pertanyaan yang takut kalau listriknya padam atau alatnya meledak itu tidak akan terjadi ya teman-teman insya Allah tidak akan terjadi karena disini sudah dikasih sekering untuk pemutus arus ya teman-teman dan ketika sekering ini mati atau putus teman-teman teman-teman bisa membelinya di toko elektronik terdekat ya teman-teman dan tentunya dengan alat ini teman-teman itu pasti untuk berkreasinya akan lebih lagi dan tanpa batas ya dan pertama kita hidupkan alat potong pita ini lalu kita pilih di off ya ketika kita pilih di posisi off dan powernya hidup itu kita pegang tidak apa-apa teman-teman tidak apa-apa cuman kalau di posisi low di posisi low itu teman-teman jangan pernah untuk berani memegangnya karena sangat panas dan apalagi di posisi high itu akan sangat lebih panas ya teman-teman jadi misalnya kita posisi high lalu kita matikan powernya pun dia juga mati tidak ada arus gitu loh dan pastikan teman-teman itu membiasakan powernya hidup tapi selektornya dipilih di posisi off ketika tidak digunakan ketika teman-teman masih mau terus menggunakan alat potong pita ini loh jadi teman-teman enggak usah hidupkan matikan alat potong pita ini ya teman-teman jadi tinggal nanti geser selektor high atau low ini ya dan fungsinya selain potong-potong alat potong pita ini juga lebih banyak lagi ya dan ketika kita potong seperti ini itu alat pita yang kita potong atau kain yang kita potong itu tidak merudul ya dan dia sudah kayak dibakar pinggirnya gitu jadi tidak merudul dan ketika kita buat bentuk kansasi yang lipatannya banyak seperti ini pun alat potong pita ini mampu untuk mengganti biasanya akan dikorek disini dan ketika pakai alat potong pita ini kita tinggal goreskan aja disini dan hasilnya sangat menguaskan ya dan bener-bener rekat kita enggak usah ngorek berkali-kali ya dan alat ini sangat recommended menurut saya karena saya sudah pakai hampir 3 tahun lebih ya teman-teman dan ini sangat membantu kerja kerja saya ya dan tentunya kreasi-kreasinya itu lebih lebih berbeda daripada yang lainnya gitu ya teman-teman jadi teman-teman kalau mau beli alat potong pita ini juga bisa hubungi IG saya at hockeycraft atau IGnya Saka Set atau di FB saya Hockey Craftsup dan Hockey Craftsup saya teman-teman dan alat ini selain untuk pita juga bisa untuk kain juga bisa untuk styrofoam dan yang lainnya ya teman-teman cukup coba aja dan mungkin sekian aja ya video dari saya video review singkat dan buat teman-teman yang mau tahu lebih lagi kegunaan alat potong pita ini bisa tonton video saya yang lainnya ya dan ajak juga teman-teman kalian semua untuk bergabung di channel ini untuk klik subscribe dan hidupkan loncengnya ya dan Jangan lupa teman-teman kalau mau request request tutorial atau apapun bisa menulis di kolom komentar ya teman-teman dan atau bisa DM IG saya dan sekian tutorial dari saya jangan lupa klik tombol subscribe hidupkan loncengnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.